assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat jadi sebelum ini saya ada buat video step by step secara cek lah kalau contoh tiba-tiba tipas radiata mati jadi kereta boleh naik panas jadi ada saya buat satu video step by step secara cek jadi yang paling terakhir itu ada masalahnya swiss fan ya atau automatic swiss jadi disitu ada orang PM saya bang macam mana kalau itu swiss yang rusak swiss fan itu yang rusak mau panggil tauwing kah atau macam mana jadi jawabannya mari saya jelaskan ya jadi tidak payah lah ambil tauwing kita boleh kasih jalan lagi kereta ada lagi satu dia punya jalan nah mari saya jelaskan oke jadi sebelumnya saya ini ada kasih jelas dia punya cara cek step by step ya ini relay kalau tidak ada masalah ini pun tidak ada masalah sorry ini relay tidak ada masalah pius 30e ini pun tidak ada masalah maksudnya kalau masalah ini kita boleh pinjam nah kan kita boleh pinjam ini kita boleh pinjam ini kalau masalah putus ini kita boleh pinjam lampu dulu tapi kalau untuk yang ini oke kalau masalah swiss ini jadi jalannya ada jalannya yang penting kereta boleh kita kasih jalan terus lah maksudnya tidak tidak payah lah kita panggil tauwing ataupun tidak payah tersadai sebab ini kereta naik panas kan kipas ini dah hidup jadi jalannya kita boleh jadi pasang jemper ini terus maksudnya kita kasih direk lain kipas oke mari saya kasih tunjuk jadi jadi kita pasang kita pasang jemper ini terus tidak payah lepas ataupun kita kalau ada solitif kita solitif lah yang penting tem kita bawa jalan nanti dia tidak terkanggal ataupun tidak terlepas kita kasih ketat maksudnya kita direk jadi fungsinya begini oke kita tutup dulu putih kita on kunci kipas sentiasa hidup ya yang penting on kunci kipas sentiasa hidup ya ini jadi mati jembil on ya kita kita oke maksudnya begini dia kasih direkin kipas kan selalunya kalau Swiss ini kipas tunggu air panas dia baru-baru dia berpusingkan ini kipas tapi sekarang nih Swiss fan itu rosak tidak tidak boleh hidup kipas radiot ini tak boleh hidup jadi terpaksa kita direk begini maksudnya kita on kunci sejak kipas hidup jadi kita boleh pakai lagi sampai tujuan kita bagaimana kita yang penting kereta tidak naik panas lah kita boleh pakai lagi sampai tujuan kita bikin maksudnya kipas rumah Oke jadi begitulah kereta masih boleh kita kasih jalan ya kita kasih jalan lah gimana dulu pergi rumah kah kalau kita pandai pasang sendiri kita beli silapet tuh kita singgah dulu pergi kedepat nah kita beli itu itu apa Swiss fan tuh nanti sampai rumah besoknya kah kita pasang sendiri begitu tapi kalau kita tidak boleh pasang sendiri kita singgah lah pergi besoknya kah kalau sempat ataupun kalau sempat nani hari juga kita pergi boleh workshop kita pergi workshop lah minta tukar itu Swiss fan Oke jangan risau kereta masih boleh jalan kalau kita pandai towing pun towing bukan murah jadi begitulah ceritanya ataupun begitulah caranya Oke terima kasih yang sudah support channel saya berpikir semoga video ini bermanfaat yang belum subscribe minta tolong subscribe tekan tombol subscribe tuh jadi nanti saya update dan baliklah video-video masalah-masalah kereta jadi saya minta tolong yang belum subscribe silahkan subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh